Halo semuanya, selamat malam Jadi malam adalah snack time Seperti biasa kita agak kelaparan Jadi pengen nge-meal sesuatu Sebenarnya ada satu tempat, kemarin kita itu lewat Disana ada jual martabak 5 ribu Aku itu gak pernah coba sih Harusnya ya Iya belum pernah Biasanya kamu Biasanya martabak yang besar tuh Yang isinya kacang coklat hijau Kalau 5 ribu itu beda kan? Bukan hanya size kecil ya Size sudah pas kecil, isinya juga toppingnya beda Yaudah aku penasaran banget ya Ayo kita masuk ke sana ya Banyak guys kita udah sampai Dan ini kita udah beli Beneran 5 ribu satu Kita beli dua Satu martabak ketan dan satu kacang Kacang hijau ya Oh kacang hijau Lumayan ramai disini Kita tunggu akhir itu Sayang, kamu ambil berani gak? Aku tuh rugi nanti abang Nanti kamu yang makan Kan gak bagus dong Bagus lah Nanti aja lain kali Belajar dulu Ramai banget ya tadi ya Ape ngantri Ini abangnya nih Masak terus loh Gak habis-habis ya Udah tinggal dikit adonannya Ya kan? Kalau ini udah habis nanti pulang ya Habis lah Udah pulang ya Iya Bang ini habis pulang ya bang ya? Iya Padahal masih belum malam ya Jam berapa sekarang? Jam 8, setengah Jam 8 kan padahal? Jam 8 kan padahal Jam 8 kan padahal Oh ya jam 10 kan padahal Oh ya jam 10 kan padahal Dari jam 2 bang buka? Dari jam 1 kan padahal Dari jam 1 kan padahal Ini dia guys Gede banget Jadi ordernya ada di 2 ya Dibilang kecil enggak kecil juga sih ya Enggak Ini 2 tapi ya Kalau 1 pun Kita kayaknya berdua bisa aja makan sama Herman ya Dan kayak lumayan kenyang gitu Yaudah ini kayaknya kacang Woy Ini apa ketan ya Ketan hitam Oh ketan hitam Ini kacang ya Coba dibuka Panas ya? Masih panas ya? Lumayan ini Kayak enak dah Aromanya udah enak sih Ya aromanya enak sih Oke aku mau Coba dulu Kacang hijaunya Ya Jujur ya Kalau buat aku Biasanya sedikit aneh Aneh ya? Soalnya Kalau di Indonesia ya Kacang hijaunya pakai buat Kayak nasi gitu Makan sama daging gitu Jadi agak Kacang hijaunya sama daging gitu? Iya Jadi biasanya Kacang hija sama daging? Kacang hija sama daging gitu Oke oke Ya jadi Kalau disini kan dipakai buat Kayak makanan manis gitu Jadi agak aneh gitu Tapi Sama kayaknya Si adonannya ini juga beda ya Dari mahtabak biasa Tapi enak sih Tapi luksnya kayak mahtabak kan? Ya luksnya kayak mahtabak sih Tapi isinya Isinya beda loh Aku caranya isinya bakal sama Kayak coklat gitu Keju Sebenernya ada sih Cuma aku tadi belinya yang Kacang hija sama Ini unik banget sih Menurut aku Kok bisa ya Aku tinggal di Indonesia Udah 5 tahun Baru pertama kali lu coba ya Ya biasanya kan kau mau beli yang Coklat kacang hija sama Apa ya Jadi itu aja sih kayaknya ya Tapi sebenarnya ya Makan kacangnya Ini kayak makanan utama Soalnya kenyang Kenyang ya Kalau mahtabak biasa Kan pakai coklat ya Kan coklat gak bikin kenyang Tapi kalau kacang hija Terus ketenik Ini kayak makan nasi loh Mungkin kayak apa? Kik ya? Pancake ya? Kayak kik gitu ya Enggak tapi ini kan udah bikin kenyang gitu Tapi tebal ya? Ini kayak Kayak seolah-olah Kamu makan roce sama nasi gitu Atau roce sama kacang hijau gitu Tapi enak loh Ada crispy-nya gitu Masih Pinggirnya ya Baru mateng gitu Baru masak gitu Kalau langsung makan Habis masak ya Itu kayak udah 50% udah berhasil Udah enak gitu Ejakut Kalau ketannya banyak banget Ini termasuk favorit sih Ketan hitam nih Kamu ya? Ya favorit Aku jatuh Kalau ini oke ya? Tempat hitam ya? Atau bingung? Gimana ya? Wih Kalau ditanya enak-enak sih Tapi Aneh gitu ya Kayak Kok nasi Tapi ketan sih Ekenasi kan Kayak Biasanya nasi kan makan sama makanan asin gitu Lebihnya manis Iya Jangan enggak kelengket kan Kalau kata Kalau nasi kan enggak kering Kelengket juga sih Jepang enggak lebih lengket Ketul ya Kayak aku bingung sih Tapi ya Memang wajar banget ini Dimana ini Really Apa Kalau lagi lapar Mau makan sambil dessert Bisa beli ini Ngemil ya Kayak Mungkin ini sih Biasanya Kalau misalnya Kamu itu Enggak tahu Mau makan apa Kayaknya Bakal pas Kok misalnya Aku belum pernah coba Selama lima tahun Tinggal di Indonesia Tapi Kalau kamu makan ya Kira-kira Contohnya Minumnya pakai apa Kenapa? Kira-kira Kalau kamu makan ini Contohnya Contohnya Minum pakai Apa? Minum apa? Minum? Atau teh Teh hangat Enggak manis Atau jahe Pengen Enggak aku pengen teh hangat Enggak manis Enggak manis Karena ini enggak manis Oh kopi Kopi Ya harus makan kopi Minum kopi Yang pada di bayang Semua kami Oke Menurut kamu Kamu lebih suka mana? Aku suka lagu itu Tau Pengen dia nyanyi Lebih lama Tapi kamu cepat Berhenti Gak tahu ya Kalau aku Kayaknya menurut aku Lebih suka Aku Kacang hijau Ya Gak tahu ya Mungkin karena aku Juga suka Bubur kacang hijau Jadi kayak Menurut aku Lebih cocok ya Kalau nilai Dari lima Empat sih Tapi Kalau dari harga Udah lima Soalnya ya Memang Dengan harga segitu It worth it banget ya Buat makan Bisa berdua Model 2.500 Kalau satu orang Makanan manis Buat Mare Gak pernah salah Tapi ini aneh sih Manisnya aneh gitu Belum terbiasa Belum terbiasa kali ya Kamu mau coba? Ya Udah Gak usah Niem-niem Seharusnya Kameramen juga makan Enak sih Enaknya? Enak Boconan ini memang enak Aku juga bilang enak Enggak Maksudnya ini enak Kan kalau kamu Buat Mare Kan seharusnya aneh Tapi Oke Untuk orang Indonesia Tetap Tapi aku lebih suka Ketan hitam sih Oh Mau ketan? Iya Aku gak usah Masak malam ya Kamu bisa kenyang gak kan? Bisa sih Bisa ya? Bisa Sampai besok bisa? Sampai minggu depan bisa? Gak bisa lah Tidur Laper lagi bangun Ya Jari aku digigit loh Jari aku digigit loh guys Orangnya lapar nih Pasuk aja Mungkin itu aja ya Kita mau lanjut makan Gimana? Seru gak? Seru sih Kayak masih Aku judul ya Masih gak nyangka Ada Makanan yang aku belum pernah coba Nanti kita cari lagi Yang lain Kamu pikir loh Apalagi nih Soalnya Aku udah pikirin Aku udah Orang Indonesia nih Aku udah bisa Coba semuanya Ternyata masih ada aja Lah Ini belum Apalagi kita keluar kota Lebih banyak lagi Iya pasti Tapi yang kalau kita keluar kota Kamu juga pasti ada yang gak coba Betul Hasil lah Iya Tapi harusnya di kota Tangerang Kita udah harus coba semua loh Iya Yaudah guys Itu aja ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye